Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan di channel Ana Laundry ya pada kesempatan kali ini saya ingin share untuk program Laundry versi 2 yaitu dari basisnya Excel atau Microsoft Excel jadi ini kita langsung saja buka khususnya program makro Excel kita klik dua kali dan ini muncul dan ini masih kosong belum ada datanya yang kita gunakan Oke langsung saja untuk pertama kali yang kita lakukan adalah mengisi profilnya ini profile laundry ini untuk logonya mohon maaf masih coming sound karena saya agak sedikit cari-cari dulu untuk pembuatan logo tapi bisa digunakan melalui langsung saja di cetak disini nah disini logonya kalau memang teman-teman semua punya logo tinggal digeser atau di hapus dan diganti dengan eh logo yang diinginkan seperti itu ya Oke kita start disini kita start kemudian profile laundry disini kita ketik lama laundrynya misalkan laundrynya XJJ laundry XJJ laundry misalkan alamatnya di jalan sekitar sukaraya sukkaraya rt 0301 desa sukamaju ini hanya perumpamaan saja ya kemudian di sini di sini untuk kecamatannya kecamatan Karang Karang Raharja Kabupaten misalkan Bekasi nomor teleponnya tinggal kita masukkan 0857 misalkan 1122 5544 ini semisal saja dan ini kita simpan oke profil laundry sudah disimpan kita lihat ini sudah terisi dengan nama XJJ laundry oke langsung kita masukkan data layanan ini adalah data layanannya yang masih kosong yang pertama input layanannya kita contohkan tiga saja yang pertama misalkan cuci setrika tiga hari harganya Rp 6.000 ini kita kategorikan kiluan simpan oke kemudian kita masukkan lagi yang lain misalkan boneka ini boneka misalkan ini apa namanya kategori satuannya boneka kecil mereka kecil kita masukkan harganya misalkan ini Rp 5.000 dengan jenisnya satuan satu lagi yaitu karpet misalkan karpet standar karpet standar ini misalkan harga per meternya Rp 10.000 ini satuannya meter oke ini telah disimpan oke ini sudah selesai ini dan ini harusnya akan muncul kalau kita sepasi nah ini salah satu contohnya yang sudah kita buat tadi cuci setrika boneka karpet standar tinggal kalau mau kita edit kita klik dua kali atau double klik di kata-kata yang ada disini semisal karpet standar ini kita ubah menjadi klik dua kali harganya ini salah harusnya Rp 12.000 semisal seperti itu atau ada perubahan harga nah kita klik Rp 12.000 kita edit selesai dan ini jadi Rp 12.000 oke kemudian lanjut lagi add pelanggan add pelanggan ini ada tiga tab yang pertama ini kalau untuk pelanggan yang biasa atau bisa bilang hanya pelanggan yang tidak menggunakan top up kalau ini member untuk bulanan dan ini top up untuk bulanan nah oke kita masukkan yang biasa saja dulu misalkan kita namakan Ana ini Cikarang misalkan nomornya eh 7 lah Pak kita asal saja nomornya sementara lalu statusnya kini kita biasa lalu simpan oke disimpan nah ini untuk eh bisa dibilang untuk pelanggan biasa kalau member tinggal pilih member disini tapi kalau untuk member kita harus mengisi paket terlebih dahulu disini nah karena paket sini masih kosong kita isi dulu misalkan paket cuci 100 Kilo karena saya harganya Rp 6.000 per kilo kemudian kalau ada pakai 100 Kilo maka akan di lebih murahkan lagi yaitu per kilonya kita jatuh Rp 4.500 dengan bayar di awal Rp 450.000 masa aktifnya 30 hari oke paket cuci 100 Kilo berhasil disimpan dan disini sudah selesai kalau kita klik lagi maka muncul disini tinggal nanti ditambahkan mau pakai cuci berapapun oke lalu misalkan ini kita contohkan lagi pelanggan lalu kita coba kita contohkan dengan perbedaan member ya tadi Ana terus sekarang kita misalkan contohkan lagi Ning alamat misalkan suka maju 9 nomor teleponnya untuk bisa dihubungi misalkan ini dia pilih member nanti aktif pilih membernya ini lalu disini karena tadi baru dibikin hanya satu saja maka muncul satu kalau nanti banyak maka muncul terus ke bawah tergantung berapa yang kita bikin lalu ini klik dua kali maka ini masuk ke sini lalu simpan ini ada notice Ning berhasil disimpan ketentuan member jika tanggal yang ditentukan belum diperpanjang maka saldo menjadi 0 seperti itu oke ini sudah masuk kita lihat kalau member disini ada aktivitas member ini ada data pelanggan juga nah disini data pelanggan ada dua orang yang baru kita masukkan Ana ini statusnya biasa jadinya disini tidak ada nama paket saldo segala macam tidak ada sedangkan untuk member disini ada Ning suka maju nomor teleponnya 9 member paket 100 kg kemudian saldo nya 450 ribu harga jual 450 aktif 30 hari kemudian awal pendaftaran 13 Januari sampai 12 Februari 2020 kalau aktivitas member disini akan derekod nah disini contohnya 13 Januari edit pelanggannya ini nama kemudian top up nya 450 ribu rupiah oke selanjutnya kita masuk ke penerimaan untuk merekod pelanggan ada dua pilihan kalau memang tidak mau direkod atau tidak mau disimpan tinggal langsung ketikan nama pelanggan alamat nomor WA gitu ya kalau memang tidak ada silahkan di strip atau dinolkan atau di kosongkan tidak masalah tapi nanti di notanya akan kosong tapi untuk langkah lebih baiknya lebih baik diisi tujuannya kalau ada permasalahan tinggal kita komunikasi melalui WA oke disini yang sudah derekod tinggal ditambahkan nah tadi yang sudah dimasuk disini status member dan biasa kalau nanti pada saat kita sudah buka penerimaan tau-tau data pelanggan kurang maka disini tambahkan aja tinggal ditambahkan langsung disini oke kita contohkan dulu yang Ana Cikarang ini biasa kita klik dua kali lalu nama kasir misalkan Rohim jangka waktu misalkan dia 3 hari kalau nanti disini total jumlah pelakaian ada yang sistem misalkan dihitung di awal bahkan diperlihatkan di depan customer nya silahkan dihitung atau kalau tidak tinggal silahkan kasih angka 0 saja misalkan disini dihitung ada misalkan 53 piece lalu kita kasih cuci setrika 6000 total misalkan dia ada 10,5 oke kita tambah dia masuk kesini misalkan dia dengan boneka kecil misalkan dia bawa boneka 3 kita tambahkan juga lalu karpet standar ini kita tambahkan juga misalkan dia nyuci ini nama layanan ditambahkan tinggal diukur misalkan 2 kali 2 berapa meter totalnya misalkan 2 kali 2 berarti 4 meter dikali 12 ribu nah ini mudah disini lalu kalau yang biasa bayar di awal atau di akhir silahkan atau wajib bayar berapa minimal lalu kalau tidak bayar lalu langsung disimpan saja maka disini langsung tanda minus 126 ribu ini ada notice penjualan print nota beserta catatan catatan kakinya kalau iya berarti ada kita contohkan dia dulu nah ini catatan kaki penting mengambilan wajib ini ya kemudian terima kasih dibawahnya ini dengan nomor nota PJ1 nama anak alamat cikarang telepon berapa waktu 3 hari selesainya tanggal 16 jumlah pakaian dan celana misalkan ini totalnya PC 53 piece status belum bayar kasirnya rohim ini ada yang di rincikan berapa-berapanya totalnya berapa bayarnya 0 diskon 0 kemudian sisanya 126 ribu oke ini untuk print preview nya dan ini saya kertasnya masih kertas 4 ya jadi direkomendasikan kertasnya menggunakan kertas thermal ukuran 58 mili oke kita close nah itu salah satu contoh untuk penerimaan yang biasa kalau member kita klik menerima kemudian data pelanggan lalu disini ada member kita klik dua kali member itu muncul nanti disini ada saldonya muncul saldonya 450 ribu kita ketik lagi nama rohim kemudian jangka waktunya misalkan dia minta dua hari lalu disini 20 piece misal pakai cucinya dia ada 4,5 misal oke dia harus minta titik ya koma dia tidak akan berjalan 4,5 seperti ini ditambah lalu misalkan dia sama boneka juga bonekanya misalkan 4 ingat kalau di laundry saya sendiri walaupun hanya saldonya untuk kiloan tapi dia saldonya bisa dikurangi untuk belajar yang lain seperti itu oke karpet standar misalkan dia 6 meter berarti 2 kali 3 berarti 6 ditambah seperti ini lalu kita klik simpan saja kalau member maka di nanti akan mengotomatiskan 450 sisanya 337.50 diambil dari sini kita contohkan untuk no jika tidak ada catatan kakinya seperti apa nah kalau no sampai ini aja jadi bawahnya dihilangkan seperti itu nah ini nomor notanya pg2 ning suka maju 99 2 hari tanggal 15 yang tadi tanggal 16 jumlahnya 20p statusnya lunas dan rohim seperti ini oke ini contoh yang member lalu aktivitas member pun kita lihat di sini dan ini ada aktivitas ning 450 total transaksinya segini pembayaran segini ini saldo akhir sisanya segini ini data transaksi untuk seluruh total dari data transaksi yang ada member maupun non member dan ini data pelanggan kemudian pelunasan pelunasan kita contohkan untuk yang biasa karena member tidak perlu dilunasi saja oke pelunasan di sini pg1 yaitu ana dia ada minusnya 126.000 misalkan minus ini di dia minta potongan 6.000 potongin dong oke kita potong 6.000 120 dia harus diwajib dibayar oke ini udah sisa 0 maka klik simpan dan di sini ada konfirmasi apakah pakaian itu sudah diambil jika iya maka klik yes dan ini ada notice pakaian diambil itu tanggal 13 Januari tahun 2020 jam 1.22pm seperti itu nah kalau untuk member silahkan saja di klik dua kali dan di sini tidak dilakukan apa-apa langsung simpan tujuannya untuk tanggal ambilnya saja ini kita klik simpan lalu nanti dia tanggal ambil akan muncul di sini seperti ini untuk member oke kemudian kita masuk ke planning planning di sini adalah untuk bisa dibilang target cuci dan kita bisa nge print itu berdasarkan plan yang ter apa ya tercepat atau ter dululah duluan itu yang mana yang harus dikerjakan lebih dahulu contohnya ini walaupun datangnya anak terlebih dahulu kalau tanggal yang lebih dulu harus di duluan tanggal 15 maka tanggal 15 oke karena seperti itu jadi ini misalkan ini kita klik saja tanggal berapa atau kita ketik saja tanggal 15 januari nah ini ini udah januari kita klik dua kali di sini maka muncul tanggal 15 print nah ini kalau kita perbesar ini tanggal 15 kita print setelah print baru tanggal kita print lagi tanggal 16 dan ini pasti akan terus sampai ke bawah seperti itu tapi ini hanya per tanggal kemudian cetak ulang cetak ulang ini adalah cetak ulang nota dimana pada saat kita pakaian sudah selesai semua biasanya misalkan ada dua tiga bungkus pakaiannya lalu notanya hanya satu bisa kita gunakan cetak ulang nota ataupun notanya hilang bisa ini ada cari notanya yang penting kita harus ingat notanya nomor nomor berapa nota itu misalkan ini pj2 pj2 ini pj2 adalah si apa ning ning jadi kita harus benar-benar ingat kenapa harus nota karena kalau nama biasanya itu tidak satu bisa dibilang satu kesatuan jadi kadang-kadang nama ning itu akan sama beda alamat seperti itu jadi ini harus nota yang harus diingat lalu tinggal kita print saja tanpa ada aktivitas lain yang penting kita ingat nota lalu ordernya ning itu apa aja tinggal kita simpan lalu oke nah disini akan mencetak nota kembali seperti itu dan ingat untuk nomor telepon hati-hati dia jangan terlalu banyak atau maksimalnya itu ya biasanya berapa ya 12 digit ya seperti itu oke ini selesai tinggal kita note nah ini adalah catatan kaki ini pun bisa diganti misalkan dengan promo promo misalkan gitu ya misalkan di atas di atas 10 kg gratis 1 kupon umroh misalkan gratis 10 kg berarti 1 kupon umroh misalkan ya dan ini ada batasannya tidak bisa diganggu gugat atau bisa dibilang tidak bisa lebih dari itu kemudian misalkan lagi apa yang kira-kira ingin di disampaikan disampaikan atau bisa dibilang promo apa aja disini tinggal kita simpan not berhasil seperti itu lalu paket ini tadi sudah dijelaskan kemudian data pelanggan sini sudah dijelaskan juga dan disini sudah dijelaskan juga untuk data pelanggan untuk khususnya yang biasa ingin jadi member bisa di klik 2 kali disini nanti disini berubah member biasa menjadi member nah lalu pilih paket dan disini tinggal di klik lalu edit maka disini akan berubah menjadi paket ataupun member ya kemudian untuk bawahnya bias misalkan ini sudah saldonya tinggal 300.000 semisal seperti itu atau misalkan ini kita coba dulu untuk saldonya kita habiskan misalkan 337.000 ya nama misalkan Nirohim misalkan ini dia mencuci 50 kg misalnya 50 kg kemudian ini sampai 5 250.000 ini misalkan oke ini sudah tinggal 90 tinggal 30 oke nah ini tinggal 37.000 eh tinggal 39 39.000 nah sekarang ini nah ini saldonya tinggal 39.000 ini kita klik 2 kali maka bisa lakukan top up dan ini masanya misalkan bentaran banget kita kasih 60 hari boleh 50 hari boleh terserah yang diinginkan dari tanggal 12 Februari nanti ditambah 60 hari top up misalkan dia 500.000 ini total saldo yang akan eh terakhir yang akan dimunculkan top up saldo sudah bertambah menjadi 539.750 masa aktif bertambah 60 hari oke nah totalnya segini dan akhirnya menjadi 12 April 2020 seperti itu oke ya seperti itu untuk program laundry versi 2 ini masih banyak buat kekurangannya masih banyak yang belum di perbaiki lagi kedepannya Insya Allah mudah-mudahan bisa release untuk versi 3 nya kurang lebihnya mohon maaf dan yang ingin program laundry silahkan cek deskripsi ini gratis untuk kalian semua khususnya versi desktop khususnya untuk program komputer jadi ini bukan untuk Android atau bukan untuk HP seperti itu ya oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih